Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Ini adalah video latihan besar TNI Angkatan Laut Oktober Silam Latihan yang dihajatkan untuk meningkatkan kemampuan para prajurit-prajurit TNI AL menghadapi segala kemungkinan Dalam konteks saat ini, kemungkinan terburuk itu ada di Natuna Sebagaimana diberitakan berbagai media, kawasan itu memanas pasca Cina meminta Indonesia menghentikan pengeboran yang telah dilakukan di Natuna Cina mengklaim kawasan tersebut adalah miliknya Jadi Indonesia pergi sana, ini wilayah gue, itu katanya Terkait klaim tersebut, SKK Migas meminta pengamanan dari TNI Angkatan Laut untuk kegiatan pengeboran minyak dan gas, Migas, di wilayah perairan Natuna Bagus nih langkahnya SKK Migas, langsung kasih tahu Pak TNI AL Pak TNI AL juga sudah siap berulang kali sudah latihan militer Deputi Operasional SKK Migas, Julius Wiratno memastikan Setiap pengeboran Migas di kawasan Natuna akan selalu dikawal ketat oleh petugas keamanan Masih dari suka alutsista, sebelumnya kabar tentang protes Cina ini disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 1 Muhammad Farhan Ia mengatakan surat dari diplomat Cina kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Menyebutkan bahwa Indonesia diminta menghentikan pengeboran migas di wilayah tersebut Karena wilayah tersebut masuk teritori Cina Tanyain deh tuh, rakyat-rakyat Natuna, dia pakai bahasa Indonesia atau bahasa Cina Itu aja kok repot nih Pak Sejinting Jawaban kami sangat tegas Kami tidak akan menghentikan pengeboran Karena itu hak kedaulatan kami, ujar Farhan Dikutip dari Reuters beberapa waktu silam Dikutip dari Pinter Politik, Khairul Fahmi, pengamat militer ISIS mengatakan Tampaknya ancaman tersebut adalah bentuk gertakan Karena mereka sadar Indonesia saat ini terlihat terlalu dekat dengan Amerika Serikat Klaim 9 garis putus-putus Cina memang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia di Natuna Kawasan LCS disebut signifikan bagi Tiongkok dalam segi ekonomi LCS alias Laut Cina Selatan juga penting sebagai jalur perdagangan Tiongkok Jadi ujung-ujungnya klaim wilayah orang ini soal cuan, soal uang gitu loh Intinya TNI Angkatan Laut kita siap Tak akan mundur sejengkal pun demi menjaga kedaulatan NKRI NKRI harga mati Sudah kayak ormas aja nih teriak-teriak Sebelumnya Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD mengatakan Presiden mengatakan terus adakan patroli yang kuat Tetapi juga bangun ekonominya Wah bagus nih pendekatan Pak Jokowi ini Bangun ekonomi di Natuna Sekian dulu untuk episode bermanfaat kali ini Wassalam